selamat menikmati keluarga Farhan adalah satu dari tiga Sandra yang dua diantaranya termasuk bapak dari saudara Farhan sudah dapat dibebaskan terlebih dahulu dan karena kerjasama baik kerjasama internal diantara kita maupun kerjasama dengan otoritas Filipina maka saudara Farhan dapat juga dibebaskan dengan selamat oleh karena itu saya ingin menggunakan kesempatan pada siang hari ini untuk juga mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama yang diberikan dalam upaya pembebasan ini namun demikian pada saat kita menerima berita bebasnya saudara kita Farhan tidak lama kemudian kita mendengar berita yang menjadi concern kita dengan adanya penculikan lima warga negara Indonesia di perairan Sabah sekali lagi pemerintah Indonesia sangat concern terhadap situasi keamanan di perairan Sabah kemarin Kementerian Luar Negeri sudah memanggil Duta Besar Malaysia untuk Jakarta dan juga Syarseda Vers atau Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Filipina di Jakarta menyampaikan mengenai penculikan lima warga negara Indonesia dari jumlah kalau dilihat dari jumlahnya maka total ada 44 warga negara yang diculik 13 kasus penculikan jadi 44 dari 13 kasus penculikan yang hampir semuanya lokusnya adalah di perairan Sabah oleh karena itu kita mohonkan perhatian kepada pemerintah Malaysia untuk meningkatkan keamanan di perairan yang menjadi wilayah mereka karena kita sudah ada kerjasama trilateral antara Malaysia Indonesia dan Filipina dan kita memiliki komitmen untuk menjaga keamanan wilayah air masing-masing negara oleh karena itu pesan sudah kita sampaikan kepada pemerintah Malaysia untuk meningkatkan keamanan di perairan mereka saya juga mintakan kepada para pemilik kapal untuk ikut menjaga keselamatan para nelayan Indonesia yang bekerja pada kapal-kapal tersebut jadi para pemilik kapal juga harus mengindahkan aturan-aturan yang diberikan oleh otoritas Malaysia karena kalau tidak maka korban akan terus terjadi dan ini tidak bisa kita biarkan terus menerus oleh karena itu tentunya tugas kita untuk melindungi menyelamatkan warga negara kita tetapi kita juga ingin kerjasama baik dari pemilik kapal maupun dari negara sahabat kita tetangga kita Malaysia agar kasus seperti ini atau keamanan di perairan Sabah dapat ditingkatkan dan tentunya selanjutnya kita juga meminta kembali kerjasama dari otoritas di Filipina untuk upaya pembebasan selanjutnya jadi sekali lagi saya ingin sampaikan selamat datang di tanah air kepada saudara Farhan dan selamat berkumpul kembali kepada keluarga untuk bapak dan ibu sekarang sudah tenang ya bu ya bapak sudah kembali putranya sudah kembali juga dan untuk selanjutnya untuk hati-hati jadi itulah teman-teman yang ingin saya sampaikan dan terima kasih kepada Pak Dubes dan semua pihak yang sudah membantu dan juga kepada otoritas Filipina kita terus berkomunikasi dengan mereka demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati